Kita ke informasi lainnya, pemirsa dua petugas Satpol PP menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang di depan pusat perbelanjaan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Sementara di Jombang, dua orang pencuri ini terekam CCTV beraksi di sebuah sekolah dan membawa kabur uang ratusan juta rupiah. Dua petugas Satpol PP terlibat keributan dengan salah seorang warga di depan sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Satu orang penjalan kaki berusaha melerai keributan. Tiba-tiba muncul sekelompok orang lainnya berpakaian hitam yang langsung mengeroyok kedua petugas Satpol PP. Polsek Menteng telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua korban dan akan memanggil para terduga pelaku. Dua orang kawanan pencuri terekam CCTV beraksi di sebuah sekolah negeri di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam aksinya, kedua pelaku menggasak berangkas dan membawa kabur uang senilai 125 juta rupiah. Kasus pencurian yang diduga melibatkan orang dalam ini masih dalam proses penyelidikan petugas Polsek Mojo Agung dan Polres Jombang. Dua komplotan pelaku pencurian enam batang tiang kabel fiber optik di Goa, Sulawesi Selatan, diringkus polisi. Petugas terpaksa mendobrak pintu rumah kontrakan karena pelaku tak mau membuka pintu rumah. Akibat pencurian, pemilik tiang kabel fiber optik mengalami kerugian hingga 5 juta rupiah.